Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman no Zaman no kayaknya gak abdol kalau setiap moment gak dipoto Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto sekali foto luar dari atas sekali, share Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati maulid Nabi Begini orang di pesantin Az-Zainiyah memuliakan ulama Untuk syiar dakwah, oke Jadi Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp itu untuk syiar dakwah Sebagai alat propaganda dakwah, boleh silahkan Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie Sambil masak, selfie Sambil makan, selfie Habis makan, selfie Masuk makan, selfie Buang makanan pun selfie Ini gimana ini? Pose-posenya pula tidak mendidik Ini tak betul Oleh sebab itu, ibu-ibu yang ramai-ramai nunjukkan Kami baru ajar pengajian Inti pengajian Inti pengajian tadi adalah pertama Tentang maulid kura, tentang manakib Ketiga tentang haul, ketiga tentang empat milad Boleh Untuk syiar dakwah Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook Twitter, BBM, Whatsapp Kalau di satu daerah ada orang tidak kenal sama saya Dapat diakini bahwa di situ tidak ada signal Terima kasih telah menonton!